Presiden Joe Biden menyebut perubahan iklim yang sedang terjadi sebagai bahaya yang nyata Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 bahwa dia akan mengambil tindakan sendiri dalam beberapa minggu mendatang untuk mengatasi darurat iklim Biden berpidato selama kunjungan ke bekas pembangkit listrik tenaga batu bara di Somerset, Massachusetts Perjalanan itu dilakukan saat suhu membakar Eropa dan Amerika Serikat Suhu mencapai 115 derajat di Portugal saat kebakaran hutan berkobar di Sepanyol, Perancis, dan Inggris yang memecahkan rekor suhu tertinggi yang pernah tercatat Tindakan eksekutif yang akan diambil Biden mencakup inisiatif baru untuk meningkatkan industri di pantai domestik Serta kelanjutan upaya untuk membantu masyarakat mengatasi kenaikan suhu melalui program yang dikelola oleh Badan Manajemen Darurat Federal Departemen Kesehatan Layanan Kemanusiaan Dan lembaga lainnya Setidaknya 60 juta orang Amerika mengalami suhu 3 digit selama beberapa hari ke depan Para ilmuwan mengklaim bahwa hal ini sebagai penyebab pemanasan global Tindakan yang diumumkan Biden tidak termasuk deklarasi darurat nasional untuk mengatasi krisis iklim Namun penjabat gedung putih mengatakan opsi itu masih dalam pertimbangan Terima kasih telah menonton